selamat menikmati tidak dalam bahasa Korea misalnya kalau kita mau bilang tidak makan, tidak minum sebenarnya kita sudah pernah belajar sih sebelumnya waktu kita belajar tentang bagaimana membuat kalimat bagaimana apa sih namanya nah pada saat itu saya menjelaskan setelah membuat kalimat bagaimana juga pertanyaannya lalu bagaimana juga cara menjawabnya karena kalau menjawab itu kan pasti ada bentuk yang ianya, ada yang bentuk tidaknya ada yang bentuk positifnya, ada yang bentuk negatifnya misalnya mutia makan kalau tidak berarti kan tidak, mutia tidak makan nah disitu saya sudah pernah menjelaskan tentang tidak tapi pakai yang an nah kali ini kita akan pelajari yang panjang yang bentuknya panjang nah ji ansemnida atau ji anayo ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan arti dengan yang an gitu ya yang diletakkan di depan apa kata kerja atau kata sifatnya namun penggunaan ji ansemnida atau ji anayo ini konon lebih halus atau lebih lembut gitu ya dibandingkan pakenya an disamping fungsinya adalah untuk apa namanya ditempelkan dengan beberapa kata sifat yang apa di beberapa kata sifat yang sebenarnya pada saat digunakan an agak tidak alami gitu didengarnya intinya sih ji ansemnida atau ji anayo ini digunakan untuk menyatakan tidak tapi memiliki ruang gitu ya atau kesan yang lebih halus dibandingkan pada saat kita menggunakan an gitu contohnya disini membeli ya kan disini ada membeli lalu disini tidak membeli ya kan disini maksudnya kalimat positif ya kalimat negatif kenapa negatif karena ada kata tidaknya nah tidak itu merupakan kosa kata yang digunakan untuk menyatakan suatu kalimat yang negatif kalau kalimat negatif bisa ditandai dengan adanya tidak gitu ya disini membeli bahasa warnanya kan sada kata dasarnya nah kalau kita tambahkan ke kalimat kan harus menjadi samnida ya kita sudah pernah belajar ya teman-teman samnida lalu atau sayo gitu lah lalu kalau sampai tidak membeli kalau yang pernah kita pelajari sebelumnya kalau kita mau pakai yang an maka posisinya di depan tapi kalau yang pakainya di belakang eh masuk kayak gini kalau an itu posisinya sama seperti bahasa Indonesia tidak membeli gitu ya posisinya tetap tidaknya di depan sebelum membelinya tapi kalau si ji an samnida terji anayu kata dasarnya ji anta teman-teman ya tapi saya langsung tadi di judul saya jadikan ji an samnida terji anayu karena nanti pemakaiannya akan seperti itu jadi saya langsung kasih saya langsung kasih matinya saja bentuk matinya seperti itu nah kalau seandainya dia ji anta posisinya di belakang maka membelinya di depan tidaknya di belakang gitu ya jadi membelinya di kedepankan selain itu juga danya dibuang dulu menjadi saya kalau tambahkan ji an samnida terji anayu gitu jadi ansada kan jadinya ansamnida ya ansayo ini kalau dalam balimat kan harusnya yang ansamnida atau ansayo gitu ya ini juga sama kalau dalam balimat yang saji ansamnida atau saji anayu ansamnida ansayo saji ansamnida saji anayu artinya sama tidak membeli gitu ya sonen gua iru saji anayu gitu ya sonen gua iru ansayo sebenarnya artinya sama cuma ada kesan ji anayu itu lebih halus seperti itu ya teman-teman ya membaca juga sama ikta kata dasarnya iksemnida ilgoyo kalau si judul sudah di dalam kalimat lalu kalau tidak pakai yang an menjadi an iksemnida an ilgoyo lalu kalau yang pakai yang ji anta di belakang menjadi danya dibuang dulu ik jadi ikci ansamnida ikci anayu gitu ya nah bagaimana kalau kata sifatnya ini kan kata kerja ya teman-teman membeli membaca itu kata kerja lalu kalau yang kata sifat itu panas jauh kata sifat ya memiliki sifat panas memiliki sifat jauh kalau yang dimasukkan ke dalam kalimat panasnya menjadi dosemnida doyo kenapa ini bibnya hilang sudah saya jelaskan juga di pertempuan pada saat kita belajar membuat kalimat atau memasangkan apa namanya akhiran predikat gitu ya disini bibnya hilang beruang menjadi u karena dia termasuk kata kerja yang tidak beraturan gitu ya lalu kalau tidak panas menjadi kalau pakai an antok sunnida antowoyo kalau misalnya pakai ji anta topci ansenya topci anaya begitu pun dengan yang jauh molita momnida moroyo ini juga sama harusnya kan mol sunnida ria yang hilang kenapa karena dia kata kerja tidak beraturan teman-teman bisa lihat di pembahasan saya mengenai akhiran predikat disitu ada peraturan tentang ada penjelasan tentang kata kerja kata kerja yang tidak beraturan kenapa dia berubah menjadi momnida tidak jauhnya menjadi anmo nida ango royo molusi ansimida molusi anayo nah kalau seandainya dia kata di dalam kata sebut ada-ada ya kan kalau kalau dia ini kan kata sifat ya teman-teman kalau dia kata sifat tetap annya di depan ancak hamnida ancak keo gitu ya disini juga cakada danya dibuang jianta jadi jian samrida cakhaji ansimida cakhaji anayo tapi kalau kata kerja kata kerja hada misalnya kata kerja ada hadanya pada saat dia yang kita pasangkan dengan an posisinya si an itu tidak di depannya seperti ini ancak hada tapi dia harus posisinya sebelum hadanya karena ini merupakan kata yang asalnya dari kanji dan sebenarnya yang kata kerjanya itu bukan senggak tapi hadanya itu kenapa kan peraturannya kan annya itu harus diletakkan sebelum kata kerja sementara yang kata kerja sebenarnya adalah hada bukan yang senggak kalau ini cakhadanya memang kata kerjanya itu kata sementara itu sudah cakhadanya seperti itu bukan dilihat hadanya itu kata kerja tapi kalau senggak hada pokoknya kalau yang kata kerja ada hadanya pada saat ingin kita menyatakan tidak menggunakan yang an maka annya itu harus ditampilkan di depan hada kenapa? karena yang kata kerjanya sebenarnya bukan yang senggak tetapi si hada itu kenapa menjadi senggak an hada senggak an an nida senggak an neo nah kalau teman-teman takut salah diamankan saja bagainya yang si anta karena sudah pasti di belakangnya kan senggak haji kalau teman-teman teman-teman kita bahas ini kan sutur bahasa indonesian sutur bahasa koreanya menjadi kami di restoran kedepan di restoran di restoran di tokoki lalu disini tidak makan karena kan an itu kan posisinya sebelum makan sebelum kata kerjanya jadi buri 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 senggak 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 tokoki tambahkan karena objek tokoki lalu an mok semida atau babaya gitu ya nah kalau yang si anta disini sama kami restoran di tokoki disini saja beda karena kan makannya ditarik ke belakang ya jadi makan tidak eh tidaknya ditarik ke belakang makannya kedepan URI SIKTANGESA TOKBOKI MOKTA SI ANTA URIEN TAMBAKAN PARTICULYAH SIKTANGESA TOKBOKIHR TAMBAKAN OZEKYA DENI RIVUANGTINGAL MOK TAMBAKAN SI ANSUMIDA SI ANAYO URIEN SIKTANGESA TOKBOKIHR MOKTI ANAYO SIKTANGESA SIKTANGESA NALSSIGA DOWAYO NALSSIGA DOWAYO NALSSIGA DOWAYO NALSSIGA DOWAYO Teman-teman lihat gambarnya bagaimana? Ingin ya Berarti jawabannya ANAYO Bagaimana? Betul sekali ANTOYOYO ATAU DOKCHI ANAYO DOKCHI ANAYO AIKU AIKU DOKCHI ANAYO ATAU ANTOYOYO Karena kita belajar di ANAYO Ini dimunculkan ya Lalu IRIHIMDEROYO IRIHIMDEROYO Pekerjaannya melelahkan Pekerjaannya melelahkan ANAYO Kenapa lihat ANAYO? Lihat mukanya Semuringan saja ya Tidak lesu gitu ya Jadi Jawabnya tidak gitu ANAYO HIMDERJI ANAYO Gitu ya Pertanda dasarnya HIMDERJA kan ya Nggak poinnya Jadi buang HIMDERJI ANAYO DOKCHI ANAYO Gitu ya Apakah belajar pada akhir pekan ANAYO Tahunya ANAYO dari mana? Main Berarti ANAYO GONGBU ANAYO Atau GONGBU HACI ANAYO Ya teman-teman ya Lalu ini HANGBU KOMSIGU JOA HAYO HANGBU KOMSIGU JOA HAYO Apakah suka makanan Korea? Yujung bilang ANAYO Gitu kan Taunya Lihat bukanya tuh Tidak Seperti tidak suka ya Mungkin tidak cocok Di bawang putihnya ya ANAYO ANJUAH HAYO Gitu ya ANAYO JOA HACI ANAYO Gitu ya Ini termasuk Kata sifat ya teman-teman Makanya ANYA di depan Bukannya JOA ANAYO Tapi ANJUAH HAYO Kata sifat ini ya Lalu Kalau misalnya teman-teman bingung Sekali lagi saya bilang Gue usah pakai ANAN Langsung aja pakai JOA HACI ANAYO ANAYO JOA HACI ANAYO Oh itu lebih halus katanya teman-teman Oke kita lihat disini Kita coba terjemahkan yuk Sini ada penggunaan dari Ji Ini Cerita tentang si Jiun Ini tentang saya Ujin Ini tentang Han Jiwon Gitu ya Kita yang Untuk menghemat waktu Kita Pakai yang Kita terjemahkan yang mana Yang banyak aja dia ya Han Jiwon ya Sisi teman-teman nanti di rumah ya Eh di rumah Sendiri ya Sekarang udah di rumah Setemaknya Sisi teman-teman di rumah ya Sisi teman-teman di rumah ya Soalnya jubu Ini si Han jiwon Sisi teman-teman di rumah ya Saya adalah ibu rumah tangga Suami saya Disini teman-teman bisa lihat Kenapa ini cuma menyebutkan Karena memang karakteristik bahasa Korea itu Menghilangkan Akunya gitu Jadi kalau bahasa Indonesia kan suami aku Kalau disini cuma menyebutnya suami aja Walaupun nanti teman-teman terjemahkan Bahasa Korea Indonesia pun dengan Aku gitu suami aku Tapi mereka banyak sekali menghilangkan My atau I gitu Pada saat mereka berbicara Itu sebetulnya salah satu karakteristik Bahasa Korea Yang mana banyak menghilangkan subjek Atau kepemilikan gitu loh Jadi cuma menyebutkan bendanya saja Ya itu pasti sudah pasti Benda milik yang berbicara gitu Atau yang sedang dibicarakan Atau yang punya Dari seseorang Yang diketahui oleh Yang berbicara maupun yang Mendengar gitu ya Jadi suami Maksudnya suami saya Makan Nasi Dan Sayur gitu ya Dan Kimci pada pagi hari Jom simen Makan siangnya Tidak makan gitu Nah di malam harinya Makan Yorokaji itu berbagai macam Lauk pauk Dan sayur Dan sayur Makan Makan malam bersama dengan suami Betul atau tidak Ya jawabannya Bulat benar ya Karena kita bisa lihat disini Makan malam maksudnya ya Baik Sampai sini saja Penjelasan tentang Karena simpel sekali Jadi tidak perlu sulit-sulit Nanti teman-teman mungkin bisa coba sendiri Buat Dari kata kerjanya Nanti bisa ambil Di Materi Teri saya Yang tentang Akhiran predikat Gitu ya Atau nanti teman-teman Juga bisa lihat Di Banyak Bahasa Apa Daftar-daftar Kosa kata Kosa kata Kerja Bahasa Korea Di Google Mungkin searching Nanti mungkin teman-teman Bisa pasangkan dengan ini Gitu ya Sekian saja Pembahasan saya Tentang Jianaya Onel kumbunen Onel suobun Yogi kacikung Mungkin Onel Sub indo by broth3rmax